Pemilihan Legislatif Pemilihan Legislatif 2019 Pemerintah Gerindra merupakan partai ke-6 di Purbalingga yang menyerahkan berkas bakal calon legislatifnya. Sementara itu 45 bakal calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga diantar menuju Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga. Berkas ke-45 bakal calon legislatif kemudian diserahkan oleh Sekretaris DPC Partai PDIP ke Ketua KPUD. Sekretaris DPC PDIP mengatakan partainya optimis memperoleh 15 kursi pada pemilihan legislatif 2019. Pengalaman kami bahwa Alhamdulillah setelah reformasi sampai dengan hari ini PDIP perjuangan khususnya Kabupaten Purbalingga tidak pernah kalah. Oleh karenanya kami dari DPC PDIP perjuangan Kabupaten Purbalingga untuk target 2019, target utama kami adalah melakukan yang terbaik. Dan berikutnya, target berikutnya kami adalah bagaimana dari 11 kursi besok bisa naik. KPUD Purbalingga mengatakan PDIP merupakan partai ketiga di Purbalingga yang mendaftarkan 45 bakal calon legislatifnya. Dari Purbalingga Tarnowo, Satli TV Muartakan.